Sudara seorang perempuan berusia 14 tahun jadi korban pencabulan, peristiwa tersebut berawal dari pelaku meminta korban untuk datang ke rumahnya untuk bertemu. Namun, di luar dugaan pelaku justru memanfaatkan kondisi rumah yang sepi untuk mencabuli korban. SI, pemuda pengangguran berusia 18 tahun warga kecamatan Kusambi, Kabupaten Muda Barat, Sulawesi Tenggara, hanya bisa pasrah digiring polisi ke ruang pemeriksaan. SI ditangkap polisi usai dilaporkan atas dugaan pencabulan terhadap remaja perempuan berusia 14 tahun dan masih berstatus pelajar SMP. Peristiwa pencabulan itu rupanya terjadi dua kali di rumah pelaku sendiri, sekitar akhir Juli 2024 lalu, namun baru terungkap di awal Oktober 2024. Aksi pelaku itu bermula saat korban diminta datang ke rumah pelaku. Tanpa curiga, korban pun datang sesuai permintaan pelaku. Rupanya saat itu rumah pelaku sedang kosong. Saat di dalam rumah, pelaku langsung melancarkan aksinya. Korban yang tidak berdaya hanya bisa pasrah meski sempat memberontak. Usai mencabuli korban, pelaku juga sempat mengambil beberapa foto korban yang saat itu masih tidak berbusana. Rupanya foto itu kemudian dijadikan bahan ancamannya pelaku terhadap korban. Lima hari setelah kejadian, pelaku kembali meminta korban datang ke rumah pelaku. Awalnya, korban sempat menolak. Namun karena diancam fotonya akan disebar oleh pelaku, korban pun dengan terpaksa menuruti permintaan pelaku. Aksi bejat pelaku akhirnya terungkap setelah korban mengadu ke orang tuanya. Hal itu dilakukan karena korban resah sering diancam oleh pelaku. Bahkan beberapa video dan foto korban telah disebar oleh pelaku yang kesal karena permintaannya tidak lagi dituruti sekitar akhir September lalu. Hingga viral di lingkungan sekolah korban. Tempat kejadian pertama bertempat dalam rumah orang tua tersangka di Desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat. Terjadi perstubuhan dan perbuatan cabul. Dan yang kedua, di tempat yang sama yakni di dalam rumah orang tua tersangka Desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat. Terjadi perstubuhan dan perbuatan cabul. Korban anak inisial AR lahir di Konawe tanggal 5 Desember 2009. Umur 14 tahun, pekerjaan pelajar SMP kelas 9. Dan kejadian pertama di bulan Juli 2024 sekitar jam 16.30 waktu Indonesia Tengah. Tersangka mengubungi korban anak melalui pesan WhatsApp meminta bertemu di rumah orang tua tersangka. Usai dilaporkan pelaku langsung diringkus polisi di rumahnya di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Tanpa perlawanan dan atas perbuatannya pelaku terancam pidana hingga 15 tahun penjara. Aditya, kontributor TVRI Sultra melaporkan.